hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan program ataupun aplikasi berbasis web sebagai contoh kasus kita akan meng-input data siswa ya jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstall salah satu dari webserver ya untuk webserver yang saya gunakan itu adalah Sam ya silahkan di-install webserver bisa Sam atau APP cell uang dan lain sebagainya ya kemudian setelah itu kita coba aktifkan samnya Hai kemudian kita aktifkan apa c-dan meskel oke setelah itu kita buat database nya dulu untuk membuat database nya kita masuk di php.meadmin ya oke selanjutnya kita buat database nya caranya kita ketikkan saja disini DB selkan DB sekolah ya di sekolah kemudian kita klik ciptakan atau create selanjutnya kita buat tabelnya misalkan kita gunakan tabel siswa kemudian data yang akan kita masukkan itu lima data saja jadi saya masukkan disini lima Hai kemudian kita pilih go Hai Oke silahkan kita masukkan lima data itu misalkan kita masukkan mis kemudian Hai kemudian nama kemudian tempat tanggal lahir atau ptl kemudian alamat kemudian jenis kelaminnya terdika kemudian untuk jenis tipe datanya itu terserah kita sesuaikan dengan data yang akan diinputkan karena disini yang kita akan inputkan berubah karakter maka kita bisa pilih parca semua ya kemudian untuk ukurannya sesuaikan dengan data yang akan masih ya telekom teknisnya kalau misalnya tidak lebih dari 10 maka kita masukkan saya 10 kemudian untuk nama kita masukkan 50 saja atau 100 ya kemudian tempat tanggal lahir 50 selama selama misalkan 20 kemudian kita jadikan mis ini sebagai primary key ya klik setelah itu kita klik simpan ya oke berhasil kita lihat oke jadi kita sudah membuat database nya dengan nama DB sekolah kemudian nama tabelnya itu adalah siswa ya atau tabel siswa selanjutnya disini saya sudah masukkan satu contoh file file yang ada di c kemudian sam kemudian htt.doc kemudian nama file-nya itu adalah ini siswa jadi untuk file ini ini silahkan kalian download di deskripsi nanti saya berikan linknya ya Nah jadi setelah itu yang harus kita perhatikan pertama itu adalah koneksinya ya Nah ini adalah file koneksi jadi jadi di file koneksi ini ini pertama hostnya localhost kemudian untuk user dan password itu sesuaikan dengan web server yang kita install karena saya menggunakan sam maka secara default itu itu usernya adalah root kemudian passwordnya itu kosong ya kemudian kemudian selanjutnya adalah database nya yang kita buat tadi itu adalah namanya DB sekolah jadi seperti ini dengan nama file koneksi ya kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah formnya form untuk menambah data siswa jadi untuk menambah data siswa itu kita buat dalam bentuk dengan nama file tambah siswa ya seperti ini jadi kalau kita buka di browser kita klik localhost kemudian nama foldernya siswa oke jadi untuk pertama itu adalah tambah siswa jadi ini adalah form tambah siswa ada nis nama tempat tanggal layar alamat dan jenis kelamin dengan file atau script seperti ini jadi disini kita belum menginklutkan koneksinya ya karena ini hanya tampilan form tetapi yang harus kita perhatikan disini adalah dengan mengklik simpan ini maka data yang kita masukkan ini akan tersimpan di database jadi yang anda harus perhatikan disini adalah ini form action simpan siswa maksudnya bahwa ketika kita klik tadi submit maka sebenarnya dia akan memanggil file simpan siswa ini untuk dilakukan proses simpan jadi kita coba lihat tambah siswa ya jadi kita coba masukkan datanya dan kemudian namanya kemudian alamat misalkan saya kemudian kita klik simpan ya oke muncul pesan data berhasil disimpan sebenarnya proses untuk menyimpan itu itu kita bisa melihat di simpan ya kita coba klik ini adalah script simpan tetapi ingat setiap proses itu harus di includekan koneksinya harus di includekan koneksi berarti ini include koneksi.php ya kemudian membuat sebuah variable kemudian melakukan proses simpan dengan perintah simpan dengan nilai apa yang kita inputkan di di form sebelumnya ya kemudian setelah itu selain simpan itu ada proses edit ya jadi proses edit itu dilakukan ketika data itu sudah sudah ada berarti untuk file-nya itu adalah laporan siswa ya kita ingin melakukan proses itu sekarang coba kita buka laporan siswa ini data yang kita simpan tadi ya di sini ada dua proses yang kita bisa lakukan yaitu melakukan proses edit melakukan proses edit sekarang kita coba edit kita akan kembali ke sini untuk dilakukan proses editnya misalkan ya setelah itu ada proses update tapi proses update ini kembali memanggil file update ya akan kita update oke berhasil Ahmad ini sudah berhasil berarti ada dua file yang diproses yaitu adalah update ini koneksi kemudian update kemudian yang kedua adalah file edit 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 ini prosesnya seperti ini tampilannya fontnya ya seperti ini yang menampilkan datanya ya menampilkan datanya kemudian di sini actionnya itu adalah update data siswa oke berarti simpan edit kemudian update selanjutnya proses hapus kita bisa lihat di sini hapus ya dengan cara klik hapus maka data itu akan terhapus di mana scriptnya kita bisa lihat di sini adalah hapus siswa ya hapus siswa berarti kita menginklutkan koneksi agar bisa dilakukan proses proses menghapus itu berarti perintahnya adalah delete from siswa awareness proses menghapus dari tabel siswa berdasarkan ini yang kita pilih tadi ya oke kemudian kita kembali ke file jadi sudah koneksi laporan siswa edit nah inilah tadi proses-proses yang terjadi dalam program berbasis web ya pertama yang harus kita perhatikan adalah proses pembuatan database nya kemudian melakukan settingan pada file koneksi dengan menghubung antara database dengan koneksi program script nantinya kemudian ada proses simpan ada proses menampilkan data kemudian selanjutnya ada proses edit update dan hapus jadi dia terpisah antara satu proses dengan proses yang lain oke demikian semoga bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati